Puluhan anak-anak dari kalangan warga kurang mampu di Brebes, Jawa Tengah mengisi waktu liburan panjang sekolah dengan mengikuti sunatan masal secara gratis. Meski didampingi orang tuanya, tidak sedikit anak-anak ini ketakutan hingga menangis histeris saat dihitan. Isat tangis anak-anak terjadi di salah satu ruang RSUD Brebes, Jawa Tengah saat tiba giliran di sunat atau dihitan oleh petugas medis rumah sakit. Tidak hanya sejumlah anak saja yang menangis saat dihitan, namun juga anak lainnya yang menunggu antrian untuk dihitan nampak menangis dan menutup matanya dengan memeluk ibunya. Meski didampingi para orang tuanya, anak-anak ini nampak tegang dan menangis histeris. Agar tidak merontak-rontak saat proses hitan dilaksanakan, sejumlah panitia juga ikut membantu memegangi anak-anak yang masih duduk di bangku SD ini agar tidak kabur saat dihitan. Para orang tua mengatakan bahwa anak-anaknya lah yang ingin ikut sunatan masal, dikarenakan memanfaatkan waktu luang liburan panjang sekolah. Apa ini? Sunatan masal. Kenapa? Untuk bilang ini liburan. Kebetulan, liburan sekolah, terus anak juga minta sunat. Oh, ini sunatan. Ini memang waktu libur ya? Masih libur ya? Rencana berangkat sekolah apa sih di Brebes? Hari Senin, tanggal 22. Harapannya pesanan mendatang udah sembuh. Alhamdulillah, berangkat. Acara sunatan masal dikelar oleh pihak Kejaksaan Negeri Brebes dalam rangka membantu anak-anak dari kalangan tidak mampu dan untuk mengisi liburan anak sekolah yang bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2024. Pesatannya adalah dari masyarakat yang kurang mampu. Dan ini juga bertepatan dengan liburan anak sekolah, kemudian juga kita kerjasama dengan rumah sakit, dengan Basnas, dan dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana caranya kuota yang kita sediakan itu kita maksimalkan sesuai dengan Hari Bakti Adiaksa tahun yaitu 64. Karena Hari Bakti Adiaksa tahun ini adalah yang ke-64, jadi jumlah peserta yang kita sunat pada pagi hari ini jumlahnya 64. Acara sunatan masal telah menjadi tradisi tahunan dikelar Kejaksaan pada Hari Bakti Adiaksa di Brebes yang bertepatan dengan momen libur panjang sekolah. Anak-anak yang diikitan ini juga mendapatkan hediah peralatan sekolah yang bisa digunakan anak-anak nantinya. Agus Subramono, Sumarang TV